Intro Sebelum jadi pasangan ideal, Haris Friza ternyata pernah memiliki fikiran untuk tidak menikah sebelum menemukan cintanya dengan Cutsifa Haris Friza mengatakan rencana tersebut berubah ternyata dirinya kini telah menikahi Cutsifa Tadinya gak mau nikah sebelum menemukan cintanya dengan Cutsifa, cuma yang gak tahu, sudah jalannya saja ketemu dede, kata Haris Friza Dalam video yang diunggah di Instagramnya, Haris Friza menyampaikan sempat tidak tertarik dengan Cutsifa Pas dulu gue syuting di Indosiar, gue dikenalin Ya Cutsifa tuh cantik, baik, tapi hasrat Macarin gak ada sama sekali, terang Haris Friza Haris Friza menilai Cutsifa merupakan sosok yang tepat untuk menjadi seorang istri Namun, ia masih belum memiliki hasrat untuk menjadikan Cutsifa sebagai kekasihnya di masa tersebut Ya kalau jadi ibu rumah tangga, jadi istri, mantap nih, oke Baiklah, pintar, jadi sudah, bagus Tapi ya cuma gitu-gitu saja, akunya Namun, perasaan Haris Friza berubah setelah bertemu Cutsifa pasca syuting di Tacuit Cinta Haris Friza terus pas ketemu Cutsifa, gue dipeluk Gue kayak GR gitu, dipeluk sama dia kok rasanya beda nih, tuturnya Berawal dari perasaan tersebut, Haris Friza kemudian mencoba mendekati Cutsifa Yakni setelah Haris Friza mengakhiri hubungan dengan kekasih yang sebelumnya Sayangnya, usaha Haris Friza untuk mendekati Cutsifa mendapatkan respon yang datar Gue bilang, aku suka sama kamu Terus si Sifa cuma, oh, gitu doang, tutur Haris Friza Ayah satu orang anak ini mengakui, jika Cutsifa merupakan tipe perempuan yang sulit ditaklukkan hatinya Si dede itu tipe orang yang kalau dicat, balasnya baru besok Gue sampai sempat mikir, ini cewe sebenarnya suka gak sih sama gue, tegasnya Usaha yang tidak mengkhianati hasil, Haris Friza akhirnya berhasil meluluhkan hati Cutsifa Cutsifa ini memberi lampu hijau Haris Friza untuk bertemu ibunya dan membahas tentang pernikahan Kata dia, kalau kamu serius, ya kamu ngomong sama ibu aku, ceritanya Dikutip dari kanal Youtube Gesrin Walisin Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 Kaila diculik Andre Sinetron Tajwit Cinta semakin menyajikan alur cerita yang seru dan menegangkan Apakah yang akan terjadi di episode hari ini? Di episode ini, Andre yang menyamar sebagai Rehan masih mencari cara untuk membawa kabur Kaila Ia pun berpura-pura sakit dan meminta tolong Kaila untuk mengantarnya ke rumah sakit Art pun langsung mengabari Sifa kalau Kaila dibawa keluar Sifa pun panik dan langsung mengabari Dhafri Namun, Dhafri memintanya agar tidak panik karena Kaila pergi dengan Sifa Saat ditaksi, Andre pun mengungkap identitasnya dan membuat Kaila terkejut Di sisi lain, Nadia mendatangi ibu Andre Ia mengancam agar ibu Andre tidak macam-macam kepada keluarganya Kaila dibawa Andre atau Rehan dengan menggunakan taksi Sementara itu, ada seorang perempuan yang datang dan berkenalan dengan Ilham Alina pun langsung menjadi tidak ramah Penghargaan tersebut berhasil mereka raih lewat film berjudul Touch with Cinta Cutsifa dan Haris Friza juga berhasil menyingkirkan musisi lain yang memiliki nama besar di industri film Tanah Air Tak menyangka bisa menang Oleh karena itu, Haris Friza mengaku tak menyangka bisa mendapatkan penghargaan ini Ia pun juga sangat bersyukur bisa menjadi suami dari seorang pesenetron papan atas tanah air Saya sih nggak pernah menyangka menjadi suami dari seorang perempuan cantik Dan bisa berkolaborasi dan Alhamdulillah saya mendapat penghargaan ini Kata Haris Friza di SCTV Music Award 2023 yang digelar di Studio 6M Tech City, Daan Mogot, Jakarta Barat Pertama sebagai suami istri Selain itu, ini merupakan penghargaan pertama buat Haris Friza dan Cutsifa setelah resmi menjadi pasangan suami istri Diketahui sebelumnya Cutsifa sudah pernah menyabet penghargaan SCTV Music Award sebelum menikah Ini piala pertama kolaborasi sama suami, ucap Sifa Terima kasih buat SCTV dan yang selalu mendoakan kami dan semoga musik Indonesia semakin berjaya di negeri sendiri Timpal Haris Friza Borong Piala Selain kategori kolaborasi paling ngetop, pasangan ini juga memborong beberapa piala lainnya di malam puncak SCTV Music Award Termasuk untuk kategori pasangan paling ngetop Kompak pakai busana Cutsifa dan Haris Friza juga mencuri perhatian dengan penampilan mereka saat melenggang di red carpet Cutsifa sendiri tampil menawan dalam balutan gaun merah putih Sementara itu di sisinya, Haris Friza tampak gagah mengenakan setelan jazz kombinasi merah dan hitam Hadir kembali Sebagai informasi, di tahun 2023 ini SCTV kembali memberikan apresiasi bagi para insan musik tanah air melalui ajang penghargaan bergengsi SCTV Music Award Sejak digelar sejak tahun 2003 silam dan setelah dua tahun sempat tertunda SCTV Music Award 2023 kembali hadir memberikan 12 penghargaan dengan gelar paling ngetop serta dua penghargaan spesial Haris Friza dan Cutsifa menggelar pemberkatan pernikahan di Aceh Dalam acara tersebut, Haris Friza mengungkap janji pernikahan melalui lagu yang diciptakannya untuk Cutsifa Di bawah sinar matahari aku berdiri tepat di hadapanmu Memandang mata indahmu Terima kasih telah menonton!